Su-35 menjadi salah satu jet tempur yang paling ampuh di inventaris Rusia. Memasuki layanan dari tahun 2014, pesawat tempur ini masih menyandang sebagai salah satu jet tempur tercanggih di dunia. Ia bahkan sering disandingkan dengan F-22 Raptor, F-35, hingga Rafale. Seperti yang diketahui, Su-35 sendiri dikembangkan atau keturunan dari pesawat tempur superioritas udara Soviet, Su-27 Flanker. Namun demikian, Su-35 tetaplah memiliki daya tariknya tersendiri. Sebut saja sensor utama Su-35 yakni radar IRBIS-E yang relatif terkenal. Dilansir dari Military Watch Magazine, radar ini menggunakan pemindaian elektronik dan mekanis dengan susunan antena bertahap pasif yang dipasang pada unit penggerak hidraulik dua langkah. Radar juga dapat memindai tidak hanya secara luas, tetapi juga pada jarak yang jauh lebih dari 4 kali lipat dari radar N-001 Su-27 asli dengan kemampuan untuk melacak pesawat dengan penampang radar 3 meter persegi hingga 400 kilometer jauhnya. Dalam hal ini, IRBIS-E sudah menjelajahi banyak varian. Sebut saja Su-27, Su-27 SM-2, dan SM-3, kemudian Su-30 SM-2 yang baru diturunkan dari Su-27. Namun, suite sensor Su-35 cenderung menyebarkan radar menghadap ke depan dan melengkapi radar utama yang ada di hidung pesawat. Hal ini pun berfungsi sebagai pemaksimalan kesadaran situasional pesawat. Berbeda dengan IRBIS-E yang menggunakan pemindaian elektronik dan mekanis, kedua sensor yang tertanam di bagian depan sayapnya adalah radar aktif elektronikali scan array, AESA. Radar AESA seringkali menghiasi jet tempur. Radar ini memiliki desain array yang dipindai secara pasif, tetapi juga jauh lebih sulit untuk macet. Tak hanya itu, Su-35 juga punya radar L-Band yang beroperasi di wilayah spektrum radio 1,0 GHz hingga 2,0 GHz dengan panjang gelombang 15-30 cm, yang jauh lebih panjang daripada radar X-Band dengan frekuensi 8-12 GHz. Radar L-Band pada Su-35 memberikan kemampuan unik terhadap pesawat siluman. Radar AESA L-Band juga akan terus membedakan Su-35 dari pesawat canggih turunan Su-27 Rusia lainnya dalam hal kesadaran situasional, dan mencerminkan sebagian besar daya tarik pesawat tersebut kepada Angkatan Udara Rusia atas platform saingan seperti Su-27SM-3 atau Su-30SM. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati